Halo Halo teman-teman, jumpa lagi dengan gue Chris Speak Crypto disini dimana pun kalian berada, gue harap kalian dalam kondisi baik-baik aja dan sehat selalu oke, pada video kali ini ya, ini tanggal 5 September 2022 merupakan hari terakhir buat gue mining Ethereum jadi karena menuju Ethereum itu berubah ke Proof of Stake ya atau March, dalam waktu beberapa hari lagi ya sekitar tanggal 10 atau 10 sampai tanggal 15 lah ya prediksinya jadi ada bagusnya sih menurut gue, gue harus siap-siap untuk melakukan perpindahan coinnya perpindahan mining jadi bisa dibilang ini hari terakhir gue mining Ethereum sampai mungkin berita lebih lanjut ya mungkin kalau misalnya seandainya tiba-tiba Ethereum di tanggal yang ditetapkan gitu ya antara range antara 10 sampai 15 itu dia nggak ada dia ada berita tiba-tiba kayak nggak jadi nih Proof of Stake-nya gitu atau merge-nya nggak jadi masih mungkin masih di prediksi Desember atau mungkin masih di prediksi tahun depan ya mungkin disitu gue baru balik lagi akan melakukan konfigurasi mining Ethereum lagi jadi sampai saat ini video ini dibuat ini masih mining Ethereum tapi setelah video ini selesai dan intinya sudah di-upload lah ya bisa kalian tonton itu gue udah akan dan di-coin akan gue mining jadi disini menurut gue ada beberapa takeaways ya buat Proof of Stake-nya itu atau beberapa hal yang bisa diambil dengan Ethereum menuju merge jadi kenapa sih gue sebenernya nggak setuju tuh yang namanya Ethereum di-berubah ke Proof of Stake lah ya biarpun gue ada pembelian coin ya salah satu coin yang Proof of Stake itu adalah Cardano tetapi bagaimanapun juga disini gue mau tegaskan gue nggak melakukan staking jadi gue bener-bener cuma beli coin aja dan memang keliatannya kayak bodoh ya kenapa lo nggak staking kalau memang tujuannya itu untuk ditahan di hodl ada bagusnya kan di staking ya karena kalau staking itu kan lo mendapatkan sebuah bunga yaitu coin itu lagi gitu ya mungkin lebih kayak karena gue percaya staking itu tuh pada dasarnya seperti deposit uang di bank dan value daripada coin yang di staking itu menurut gue harus memiliki nilai yang cukup worth it ya atau nilai yang cukup sepadan untuk gue melakukan deposit dan sejauh ini gue belum melihat ada coin yang memiliki nilai yang sepadan gitu loh yang kayak worth it untuk di staking ya bahkan menurut gue ethereum kenapa? karena ethereum ya disini gue udah catat ethereum itu biarpun sudah melakukan yang namanya staking melakukan pre-staking lah ya jadi kan kalian itu bisa stack 32 ETH di beberapa chain atau exchange tertentu tetapi justru itu akan membuat yang namanya sentralisasi gitu loh menjadi centralized inilah yang membuat satu membuat orang yang tadinya proof of work yang orang-orang yang mining itu percaya sama ethereum jadi semakin ragu dan bikin sentimennya sangat jelek karena ethereum kan sempat mau merge itu dari 2018 tapi gak jadi-jadi sampai akhirnya di bulan ini ya kita udah sampai di bulan dimana harusnya jadi ya jadi disini gue mau menyampaikan sebenarnya sebelum ethereum ini jadi proof of stake itu sebenarnya sudah ada 4 perusahaan kripto ya yang menurut gue financing di dunia kripto itu yang sudah menguasai si ethereum itu sebanyak 60% dan ini ada 4 ya pertama gue ngomong dulu 4 itu apa aja yang pertama ada Lido Finance dia mempunyai 4,2 juta ethereum coin ethereum jadi dia punya 4,2 juta coin ethereum lalu yang kedua dia ada coinbase dia punya 2 juta coin ethereum lalu ada Kraken 1,1 juta coin ethereum dan yang terakhir ada Binance yaitu 904 sekian ribu ethereum jadi sebenarnya kenapa ini tuh jelek gitu ya dan ngerinya kenapa nih ya sama proof of stakenya gitu ya jadi sebenarnya karena dia udah menguasai 60% namanya aja menguasai udah menguasai 60% 60% kan itu jadi tuh lu tuh bisa sebuah transaksi itu tuh bisa dihentikan sama mereka dan ini sangat bertolak belakang dengan awal mulanya ide bitcoin itu sendiri gitu loh awal mula ide bitcoin awal mula adanya sebuah cryptocurrency bitcoin atau cryptocurrency itu ide awalnya adalah dimana kalian itu memiliki sebuah platform ya yang berupa uang digital dimana uang digital itu tanggung jawabnya itu terhadap diri kalian sendiri jadi terserah kalian mau kasih ke siapa terserah kalian mau pake buat apa ya jadi dan itu gak bisa diganggu-gugat dan itulah kenapa bitcoin ya gue ngomong sekali lagi dan itulah kenapa bitcoin itu sangatlah kuat dan jumlahnya cuma ada 21 juta bitcoin yang bisa dimainin sampai 2140 dan dia diperkuat dengan orang-orang yang mining ya dengan asic mining jadi ada sebuah keamanan dibaliknya ada resistancenya biarpun biarpun mungkin kalau secara fisik ya secara fisik itu lu gak bisa dilindungin lah ya seandainya lu punya orang ketau lah sebutlah microseiler aja diserang berkali-kali kan dia kan tapi bukan diserang secara digital kayak bitcoinnya dicolong perusahaannya tapi orangnya yang dihina-hina ya kan nah maksud maksud gue dengan 4 ini kan sudah 4 perusahaan yang berusahaan gue sebutin sudah menguasai 60% jadi kalau misalnya seandainya ada sebuah transaksi terjadi dan memang transaksi itu misalnya gak boleh terjadi ya sebutlah dia stop karena mungkin takut ada hackers lah atau mungkin dia stop karena ada transaksi yang rasanya kok janggal gitu ya atau apapun lah ya intinya dia itu udah menutup menutup kemungkinan untuk tidak adanya kebebasan gitu loh jadi udah gak bebas gitu loh jadi kalian tuh bisa diawasin ya jadi itu sangat bertolak belakang lah intinya sama kepercayaan sebuah cryptocurrency pertama kali dibuat ataupun bitcoin lalu disini juga gue mau ngomong bahwa untuk kalian social miners yang memutuskan untuk mining Ethereum klasik tadi gue ada baca berita kalau gak salah di Coinbase bahwa Ethereum klasik itu hit all time high jadi tingkat kesulitan tertinggi hari ini udah di hit sama dia jadi kayaknya udah mulai banyak nih yang transisi transisi semua ke Ethereum klasik udah lumayan banyak dan kalau misalnya gue liat data dari 2 miners juga Ravencoin dan diikuti dengan Flux dan Ergo itu juga mengalami kenaikan atau spiking di difficulty rate tiket kesulitan dalam miningnya jadi kalau misalnya kalian liat nih ya di salah satu website minerstart.com disitu dia ada kayak kasih tau duck size ya atau duck itu juga berat untuk ducknya yang CETC saat ini masih bisa dimaini sama VGA 4GB masih bisa sampai 2024 gitu ya atau mungkin yang VGA 6GB masih bisa mining sampai 2029 itu kalian ada itu jelas tapi menurut gue dengan tingkat kesulitan yang naik otomatis duck size-nya itu akan semakin besar ya dan akan semakin berat jadi yang tadinya 2024 mungkin bisa jadi lebih cepat ya kalau misalnya memang pertumbuhan orang-orang yang mining Ethereum itu semuanya benar-benar tindak ke Ethereum klasik jadi gue punya saran buat orang-orang yang miningnya masih pakai kartu polaris seperti 580 1060 1070 atau 470 kartu-kartu jadul lah ya yang memang hash rate-nya tetap tinggi tapi kurang efisien terhadap listrik mungkin ada bagusnya kalian swap ya atau mungkin jual jual abis itu beli yang lebih baru atau mungkin tetap beli yang second tapi beli yang lebih baru jadi lebih beli yang memang kartunya itu ada power-nya lah ya karena dan oh kalau bisa kalian tukar sama yang memori di dalam VGA-nya itu yang lebih besar gitu loh jadi antara itulah karena gue takutnya orang-orang yang punya polaris kartu ini ini ya kartu-kartu jadul justru ketinggalan jadi maksudnya kalian jadi gak bisa main coin apa-apa nah disini juga gue mau kasih tau bahwa gue akan selain stop mining Ethereum hari ini setelah video ini di upload coin yang udah gue putuskan untuk gue mining adalah revenue dan disini strategi gue gini jadi gue mau lihat dulu revenue gue mau ukur dulu selama 1 bulan mining revenue dengan dua-duanya dengan 20-60 regular ataupun 6600 XT setelah tindah ke revenue ini gue mau lihat dia dari tingkat panasnya pemakaian listriknya panasnya pun gue lihat dari memori temperatur core temperatur sebenarnya gue mau lihat dulu terus juga dilihat dari software-nya sejauh ini kan gue pakenya NB miner apakah ada yang cocok selain di luar NB miner seperti T-Rex atau yang lain lah ya tapi kayaknya sih gue mungkin stay di tetap di NB miner terus juga overclock-nya gue bakal coba cari-cari overclock-nya oke lah ya dan gue akan coba perhatikan ini selama 1 bulan apakah sepadan gitu apakah worth it mining revenue segitu lama ya sebulan atau justru worth it mining ergo atau mining flux gitu loh jadi memang data sih udah ada tapi data kan balik lagi ya data itu kan cuma dari what to mine to crypto terus juga dari katanya orang ini katanya si ini katanya si itu ya kan ada tidak ada pelajaran yang lebih baik selain dari kita coba sendiri gitu loh jadi dari pengalaman dari ini kita coba sendiri apakah dia bagus apakah enggak kan kita tahu sendiri gitu loh jadi ada bagusnya juga sobat-sobat lain mulai kutak-katik ya vitalik udah ngomong ya dari bulan lalu bahwa besok 6 September tapi mungkin waktunya mereka jadi mungkin masih besok masih aman tapi 6 September itu harus udah mulai siap-siap untuk orang-orang yang mungkin yang masih mining ethereum yang udah boleh lah switch atau mungkin smart contract smart contract yang masih menggunakan ethereum versi proof of work harus segera update ke ethereum yang ke proof of stake jadi video kali ini untuk update aja bahwa update aja bahwa ini adalah akhir-akhir ethereum buat gue sampai berita yang berita yang akan datang dan juga sampai ketemu di video selanjutnya mungkin di video selanjutnya gue bakal langsung bahas coin revenue yang gue maini oke paling gitu aja dulu sobat manners sampai ketemu di video selanjutnya kalau kalian suka sama channel gue boleh di subscribe kalau misalnya suka sama video ini boleh di like dan jangan lupa komen di bawah kalian udah pada tarik belum nih hasil-hasil ethereumnya dari pool jangan lupa ya pada tarik dan juga pada mining coin apa nih jadi kan beberapa ya ada yang komen gue antara ergo atau reven atau gue antara flux atau ergo gitu coba pada udah putus ini apa nih kali ini oke sampai disini dulu sobat manners sampai ketemu di video selanjutnya bye bye manners ase Terima kasih.